Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Fadis Kermalang channel yang selalu memberikan edukasi-edukasi kesehatan khususnya perawatan luka oke pada kesempatan kali ini kita kedatangan pasien lagi ya ini sempat kita rawat sebelumnya ini sudah kurang lebih perawatan ke lima ya kondisi lukanya seperti ini kita buka dulu balutannya kemudian seperti biasa kita cuci terlebih dahulu lukanya ya ini kondisi lukanya sedikit sekali ya sampai gak kelihatan mana yang luka mana yang gak cuma memar-umar di bagian sekitar lukanya ya oke nah ini kita gunakan sabun khusus luka ya kemudian kita gunakan cairan infus untuk mencucinya ya kita gunakan teknik swabbing dan irigasi oke pastikan semua sekitar luka tercuci ya terbilas dengan rapi dengan bersih oke setelah kita bersihkan kita guyur dengan cairan infus dan kita keringkan dengan menggunakan kasa steril nah ini kondisi yang lebih jelas ya kondisi lukanya ya sangat kecil sekali sudah tipis ya tapi masih tipis tidak perlu apa tidak perlu debris demen atau pembangunan jaringan mati ya karena memang lukanya sudah tinggal sedikitnya ini kami ambil sedikit di bagian sekitar lukanya kulit yang lukas ya kita ambil sedikit oke setelah bersih kita semprotan lagi dengan menggunakan antiseptik disini kami menggunakan antiseptik teknodi yang sangat bagus sekali untuk mengurangi bakteri nah untuk dressingnya ya obatnya disini kami menggunakan salep burnazin plus ya kita oleskan secukupnya saja usahakan semua sekitar luka terolisi dengan burnazin ya kemudian untuk absorbentnya disini kami menggunakan melolin ini penggunaannya ya jadi bagian plastiknya yang langsung menyentuh bagian permukaan lukanya ya oke seperti itu oke pastikan semua tertutup dengan rapi kemudian kita fiksasi atau kita plaster dengan menggunakan hipafik ya oke ini kita plaster dulu di bagian langsung langsung ya langsung semua agar tidak ribet ya jadi langsung tertutup semuanya oke pastikan tertutup tertutup dengan rapi jangan sampai ada jelah ya yang nantinya bisa menimbulkan kontaminasi bakteri dari luar oke nah seperti ini ya oke itu saja untuk video kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya disana jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami dan sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari pedisker malang semangat dan dedikasi kami untuk anda halo sobat pedisker malang bagaimana kabarnya hari ini semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman nah kali ini saya akan memberikan informasi yang sangat menarik pastinya apa sih kira-kira informasinya informasinya ini adalah seputar mengenai WMC nah teman-teman ada yang tahu gak nih WMC itu apa WMC merupakan suatu one management camp yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh pedisker malang dengan tujuan untuk melatih skill keperawatan dari teman-teman untuk merawat luka nah selain itu juga teman-teman nantinya akan berkesempatan untuk belajar mengenai bagaimana sih cara memimpin suatu praktik mandiri keperawatan dalam manajemennya nah selain itu juga nanti teman-teman dapat berkesempatan untuk bergabung magang di pedisker malang selama 1 hingga 2 minggu ke depan wah pasti seru sekali ya oke teman-teman ada yang masih bingung mungkin ya dari WMC itu seperti apa kegiatannya akan ngapain aja kiranya nah nanti teman-teman bisa hubungi admin di bawah ini untuk informasi selengkapnya jangan sampai ketinggalan ya teman-teman sampai jumpa di sini ya itu kamu itu sudah sampai jumpa selamat menikmati sampai jumpa di sini ya itu